Terima kasih. Tante Maya ini disakit rumah. Eh, Pak, tiap pikir kalau misalnya duit banyak ada, Tante Maya itu sembuh bisa. Segitu Tante Maya lihat bisa lagi sekarang. Hah? Maya buta. Aku bersumpah akan mencari bajingan yang membuat Maya jadi buta. Jangan daku Maya. Kamu ngepecus ngurusin Maya. Sehingga dia jadi menderita seperti itu. Tante Maya, Maya itu istri saya. Dan kamu gak punya hak untuk larangan saya ketemu sama Maya. Pergi kamu. Maya berhak hidup senang. Kalau Maya bersama kamu pasti akan sengsara terus. Pergi kamu. Yang seharusnya pergi. Itu kucing lu. Pak, Pak, Pak. Pak Udah pagi, Pak. Lepasin, Pak. Kita kasih diri. Pak Udah pagi. Dia tidak tahu, Pak Udah pagi. Dia tidak tahu diri. Pak Udah pagi. 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 Mas Padli. Mas. Kamu udah istirikan. Siapa yang dia panggil? Pak Udah pagi. selamat menikmati 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 Kita-kita pergi dulu ya, Nya. Di sini, Nya. Yupi. Iya, iya. Waalaikum. Waalaikum. Waalaikumsalam. Tiantil, Alhamdulillah. Eh, eh, jangan lupa tutup pintunya. Gibran, makasih atas semua bantuan lo. Gue janji gue akan balikin semua yang udah lo kasih buat keluarga gue. Udah, tenang aja. Lo gak perlu mikirin itu. Yang penting sekarang lo, Fathia, dan seluruh keluarga lo bisa hidup dengan tentram dan aman. Gibran, Om juga sangat berterima kasih sama kamu. Semoga Om dikasih kesempatan. Udah membalas semua kebaikan kamu. Iya, sama-sama Om. Udah, 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 udah. Udah. Ini kasih terima kasih terimanya udahan dulu ya. Ini kita nih, Ini duit dapat banyak dulu nih. Nunggu nih, uang nunggu nih, uang nunggu nih. Gimana? Hah? Iya, yuk. Iban, Udah ini kita ya. Itu uang dapat banyak. Pastinya, Fathia. Mas Iban, udah kita pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka hidup miskin. Tapi mereka saling berdampingan. Saling tolong-menolong, bahu-membahu. Sedangkan aku yang hidup berkelimpahan. Aku malah ngerasa sendirian. Bahkan seorang ibu yang benar-benar sayang sama aku, aku gak punya. Tama-tama. Aku malah ngerasa. Aku bahkan seorang ibu. Aku malah ngerasa. Aku bahkan seorang ibu. Aku malah jika ibu. holders. Aku bang. Aku malah ohlaih. Aku bang. Learning. Aku sudah katakan aku. Aku berdua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tetangga saya itu jurakan es cincau. Kalau nggak salah, dia lagi butuh orang baru buat jualan. Kalau kalian mau, kalian coba aja ke sana. Es cincau, siapa yang mau es cincau dijamin bisa menyegarkan di panas mataharian terik seperti ini. Es cincau. Es cincau. Minum es seger-seger. Ada-ada aja ya, cewek tersenjul cincau. Iya. Mana ngomongnya kebolak-baik lagi. Eh, mbak, mbak, sini tau-tau jangan. Ayo, mbak, silahkan es cincaunya mau es cincau. Enggak. Enggak. Ecing, layar, ngesrot, gitu. Gapakah, ganti lagi kalian jadi lewat. Es cincau, es cincau, silahkan mbak, emas, cangcing, kakek, babay, semua. Siapa yang mau? Cincau, cincau es. Kayaknya di sini sepi, Fathya. Gak terlalu rame. Fathya, ya. Iban, datang sini mau beli ya, cincau esnya. Enggak. Aku cuma pengen bantuin kamu aja. Oh, enggak. Kita berdua itu gak butuh bantuan lo. Gue itu udah terlalu banyak berhutang budi sama lo. Jadi gue gak butuh bantuan lo untuk yang satu ini. Udah, lo gak perlu mikirin soal hutang budi. Ya, karena gue tulus ikhlas kok bantu ini semua. Iya, gue ngerti. Gue ngerti lo tuh orangnya baik banget. Yakin gue, yakin. Tapi untuk yang ini, gue sama Fathya itu gak butuh bantuan lo. Jadi sebaiknya lo pergi aja dari sini. Udah deh, lo gak perlu ngotot-ngotot gitu. Karena gue tau lo pasti butuh bantuan gue. Gue gak butuh bantuan lo. Pake ngemeng aja lo. Gue tau lo pasti butuh bantuan gue, ya kan? Gue gak butuh bantuan lo. Ah, lo butuh. Gue bilang gue gak butuh bantuan lo ya. Gue tuh lagi-lagi, gue bisa bersih-bersih. Yaudah, kalau gitu kalau bantuan Fathya ada. Ini Brentem mulu nih, maunya nih. Ini Cincla Es, Fathya bawa sendiri nih. Ya lo gak bisa. Brentem aja mau gak? Beritahu ya, stop. Stop, stop, stop. Stop, stop, woy. Stop. Nih ya, Brentem boleh. Gani. Batan, Iban. Baikan mau kan? Fathya buat. Iya, ya. Gini. Fathya, ide akal ada nih. Biar nih, Cincla Es tuh laku semuanya nih. Sini. Semuanya. Sini. 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 K.U. Siapa boleh mau cewek-cewek. Ini dapat cium-ciumpatan dan imun dari ye. Es Cinclao. Dijamin suka. Boleh Cinclaunya. Tuh. Boleh dua, beras Cinclaunya. Dijamin. Ya, boleh-boleh apa aja, Pak. Cuma, hantri. Oye, oye. Hantri, hantri, hantri. Hantri, hantri. Hantri. Tuh, men, rejeki jangan ditolak. Hajar! Iya, ibu, saya bikin percaya itu boleh. Ibu, gini ya. Ini patan patya pacar. Jadi, ibu, cum-cum, tangan dapat aja deh. Iya, kok cuma tangan, gimana sih? Tadi katanya kalau beli es cintaunya satu gelas, dapat satu ciuman. Ibu, kan di sini kita nggak bilang diciuman itu mau di mana. Yaudah. Silahkan, ibu. Terima kasih. Aku juga mau satu dong. Iya, dua ribu. Aku mau yang itu tuh, yang cakep. Hahaha. Rejeki jadi tolak, men. Hajar! Iban! Fasifnya, Iban. Nah. Silahkan. Iban. Selamat. Silahkan mencoba. Silahkan dicium. Nenek dulu dong. Nenek mau yang itu. Tunggu apa, lo hoki, lo hoki, lo hoki, lo hoki, lo hoki, lo. Dia, Nek. Ciuman listrik. Wah, 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 wah. Nggak boleh gitu, Fatan. Lo itu sebagai seorang penjual, harus melayani pembelinya. Karena pembeli itu adalah raja. Lo nggak boleh milih-milih kayak gitu. Nenek, emang itu beli mau berapa gelas? 15 gelas. Wah, Nenek. Wah, banyak banget. Setruk, setruk deh lo. Bayar. Nenek bawa uang. 15, Fatan. Tuh, itu uangnya cuma ada seribu, Nen. Nenek bohong, boleh 15. Uangnya sini, Bu. Iya deh. Ba... Oke, sayang. Tutup matang. Kamu akan merasakan sesuatu yang tidak akan pernah kamu merasakan dengan semuanya. Kamu! Eh, itu kan Pak Fadli. Ngapain dia kesini? Nggak tahu. Kasian banget ya. Dulu dia kayak raya. Selalu rapi. Lihat sekarang penampilannya. Kumel. Kayak gembel. Iya, kasihan ya. Tapi kabarnya, rumahnya juga disita dan keluarganya tinggal di jalanan. Kasian banget ya. Kasian. Mau ngapain kamu kesini, Fadli? Ramlan. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Karena kamu sudah membiayai rumah sakitnya Maya. Saya janji Ramlan. Suatu saat nanti, saya akan membalikkan semuanya. Saya cuma mau mengucapkan itu. Saya pamit. Pak Fadli tunggu. Aku dengar kamu bekerja di Surabaya. Iya. Hari ini juga saya balik ke sana untuk kerja. Am, bagaimana kalau aku menawarkan pekerjaan untuk kamu disini? Biar kamu tidak pergi jauh-jauh. Kamu mau? Alhamdulillah. Kalau bisa, Ramlan. Saya ingin sekali bekerja di Jakarta. Biar saya bisa dekat dengan keluarga dan istri saya yang sakit. Tunggu sebentar. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mulai hari ini, kamu boleh bekerja. Maksud kamu, saya jadi OB. Saat ini cuma pekerjaan ini yang ada. Itu juga kalau kamu mau. Kalau tidak, tidak apa-apa. Selamat ya. Tuhan Fadli yang terhormat. Aku sama mamah aku yang akan jadi pemilik rumah ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kasian ya Pak Fadli. Hidup itu memang kayak roda ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Dulu Pak Fadli itu kan bos. Pak Ramlan cuma OB. Eh, sekarang sebaliknya. Pak Ramlan jadi bos. Pak Fadli cuma OB. Iya. Ya Allah. Berikanlah kelapangan hati buat hambamu ini. Hamba rela, ikhlas, menjalani ini semua. Demi keluarga hamba, ya Allah. Pak Fadli. Sekarang kamu bisa merasakan bagaimana sengsaranya kalau kamu ada di posisi aku dulu. dihina, direndahkan, dan dianggap sampah warga orang lain. Ninin! Ninin! Ih, ianya. Cepanya. Kenapa baju saya sampai begini? Itu tadi, non-pinnah. Non-pinnah nyuruh Ninin yang ngalihin seterkaan. Soalnya yang tadi bikin roti bakar. Jadi bukan tahan Ninin. Apa? Asya ribet banget. Satu baju doang juga yang bolong. Itu kan orang kaya. Beli aja lagi nanti. Jangan kurang susah. Jangan kurang ngajar kamu ya. Kalau bicara sama saya yang sopan. Ini rumah saya tau. Saya pemilik rumah ini. Iya. Itu sekarang. Tapi nanti kalau situ udah mati, aku sama mamah aku yang akan jadi pemilik rumah ini. Saya tidak sebodoh itu ya. Kalau saya mati, saya tidak akan meninggalkan apa-apa buat kalian. Tidak. Tasar nenek peot. Lagi iya, non-pinnah. Berani banget sih ngomong kaya gitu sama nyonya Rama. Ketampar, Nih. Hei. Ini semua tuh gara-gara lo. Kalau lo kerjanya bener, gue gak bakal digampar sama nenek peot. Sialan itu. Ini Ninin lagi, disalahin manajer, disalahin melulu. Ini apa? Seribut-ribut? Kenapa kamu, Finn? Ma, aku digampar sama nenek peot itu. Kamu ditampar sama Tante Rahma? Kurang aja itu si peot. Berani-beraninya dia nampar kamu? Tarihan. Mau balas. Jangan buru-buru, Ma. Sekarang kita harus cari cara supaya kita gak cepat-cepat diusir dan didepak sama nenek Rahma. Bener juga, Mufin. Kita emang gak boleh kegabah. Kalau kita mau mendapatkan semua harta Rahman, kita harus menguasai Rahman. Dan untuk menguasai Rahman, hanya satu kuncinya. Maya. Tanja, lu yakin nih tempatnya? Yakin banget. Si Maman itu kan cinta mati banget sama Nini. Jadi apapun yang Nini tanya, pasti dijawab sama si Maman. Nini sih yakin banget nih rumahnya. Nomor rumahnya aja sama sama yang dikasih tau sama Maman. Yaudah, kita kesana sekarang. Yuk. Nyonya, saya ke belakang dulu ya. Mau beres-beres. Iya, 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 Mina. Gak apa-apa. Kamu pergi aja. Saya bisa sendiri kok. Iya, nya. Siapa ya? Siapa? Siapa? Siapa ya? Mama. Ini aku. Afina. Fina. Fina. Fina, Mama senang sekali kamu kesini. Kamu. Mama kangen. Iya, Mama. Aku juga senang. Aku juga kangen banget loh, Mama. Aku nganya kau kalau mau bisa buta kayak gini, Mama. Iya, sayang. Mama. Mama. Sekarang harus ikut aku ke dokter ya. Kata Fatan, Mama harus tinggal di rumah. Gak boleh kemana-mana. Mama. Mama, gak usah dengerin Fatan. Mama. Temen aku itu papahnya dokter mata terkenal. Mama harus ketemu sama dia. Mama harus berobat sama dia. Besok dokter itu udah harus pergi ke luar negeri, Mama. Aku mau Mama cepat-cepat sembuh. Cepat-cepat bisa ngeliat lagi. Mama harus ikut aku. Waiyo, please. Iya, Deh. Boleh. Ya udah. Kalau gitu sekarang Mama ikut aku. Mama berdiri yuk. Ya, kita berdiri. Kita ke sebelah kiri, Mama. Kiri, Mama. Sekarang kita jalan. Hati-hati, Mama. Hati-hati. Gak. Iya, biar. Kita udah sampe, Vin. Oh, udah, Mah. Kita sekarang udah ada di depan klinik mata yang paling bagus. Aku yakin kalau Mama berobat di sini, Mama pasti bisa sembuh dan bisa ngeliat lagi dengan cepat. Tolong, 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 Mama, Mama. Vinah, Vinah. Kamu kenapa, sayang? Vinah. Diam kamu. Siapa kalian? Siapa kalian? Jolong guru. Lepasin anak saya. Kalian mau apa? Eh, siapa kalian? Jolong guru. Siapa kalian? Lepasin. Lepasin, Shay. Lepasin. Hanya kuang kau. Lepaskan aku. Ini cuman ini. Jangan. Lepasin. Saya ngomong. Ya Allah. Cuman ini. Hei. Apa yang kalian lakukan pada saya? Keluarkan saya dari sini. Terima kasih. Bergegaslah kawan. Sambut pasada. Bergegaslah kawan. Sambut pasada. Ma. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ma. Ma. Bagaimana ya? Belakang itu kali ada situ. Ma. Fatan bawa makanan kesukaan Mama nih. Mama pasti bakalan suka. Tentang Maya. Eh, Mas Fatan, Pak Tia. Bi. Mama mana, Bi? Tadi nyonya Maya duduk di sini waktu Bimina mau beres-beres di belakang. Tentang Maya. Tentang Maya. Tentang Maya. Pingsan jatuh. Ah, yang bener kamu lah. Kali. Ya. Ma. Ma. Maya. Ma. Mama gak ada di kamar ya? Iya. Tentang Maya ada gak dapur juga. Di kamar juga gak ada. Gak ada, dimana-mana. Sebaiknya mulai sekarang kita harus cari makanan. Aku takut terjadi apa-apa sama Mama. Eh, yuk. Mulai sekarang Tentang Maya gak bakal ketemu lagi sama Om Fadli. Dan saat aku cari muka sama Om Ramlan, karena aku udah bantuin dia ngejoin Tentang Maya sama Om Fadli. Berisik. Bisa gak sih kalau ngomong tunggak kenceng-kenceng? Ntar si buta bisa denger tau gak? Oke. Cabut. Let's go. Mas Fadli. Mas Fadli. Mas Fadli. Ya Allah, ya Allah. Aku mohon, ya Allah. Luarkan aku dari sini, ya Allah. Luarkan aku dari sini. Ya Allah, mohon muntunjuk. Mohon mujizat, ya Allah. Mohon, ya Allah. Berikan buton jokyo, ya Allah. Berikan buton jokyo, ya Allah. Berikan buton jokyo, ya Allah. Ya Allah, berikan petunjukmu, ya Allah. Ya Allah, berikan petunjukmu, ya Allah. Berikan puji saatmu, ya Allah. Keluarkan aku dari sini. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, semua ke... semua kecepat ini bisa... bisa menolongu. semua kecepat ini bisa menolongu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, semua kecepat ini bisa menolongu. ya Allah, semua kecepat ini bisa menolongu. Ya Allah, berikan petunjukmu, ya Allah. Aku dimahana, ya Allah. Berikan petunjukku ya Allah Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim Mas, Mbak Iya, Mas Aku kurang lebih disana ngeliat ibu saya Dia rambutnya sekitar seginian Terus tingginya kurang lebih segini Dia gak bisa ngeliat di buta Maaf, Mas, gak ngeliat Lewas ya Mas, Mbak Pernah liat ibu-ibu buta gak lewat sini? Maaf, Mas, gak ngeliat Ya udah, makasih Ya Allah Tante Maya mana sih nih, Pak Tiawatin Tante Maya nih kemana-mana nih Mas Patan, Pak Tiaw Bimina minta maaf Kalau aja Bimina gak ninggalin Nyonya Nyonya gak bakalan hilang Bimina yang salah Ya udah lah, Bi Sekarang itu bukan waktunya buat men salah-salahan Sekarang kita harus cari Mama Sebaiknya kita berdua aja ya Semoga Mama gak apa-apa Ya udah Gimana kalau kita carinya mencar aja Supaya lebih efektif gitu Maksud, Pak Tiawatin Maksud, Pak Tiawatin Maksud, Pak Tiawatin Aku harus menyusuri jalan kereta ini Untuk sampai di rumah Bimina массen selamat menikmati 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 selamat menikmati